Banyaknya sih yang membuat happy ya, tapi salah satunya adalah yang menurut gue lucu. Banyak sih ya, tapi salah satu yang berkesan adalah waktu gue lulus. Gue lulusnya lama, gue masuk ke ITB ya, masuknya susah, jadi gue berprinsip keluarnya juga harus susah. Terus, lama gue kuliah disitu, sampai dosennya nyari-nyariin gue, waktu itu gue udah kerja, dan akhirnya lulus juga. Gue happy banget waktu itu, happy banget. Selamat malam. Kita menghargai sesuatu yang dari barat, makanya pengusaha-pengusaha rame-rame main golf. Gue dulu pernah main golf, gue punya stick golf, satu set gue jual untuk beli beras. Gue gak ngerti dimana enaknya main golf, itu bola dipukul, lalu gue deketin, udah deket dipukul lagi. Dan katanya golf itu olahraganya ketika berjalan kan, tapi mereka pake bompil golf. Kapan gue olahraga? Lalu mereka bawa stick, sticknya dibawain caddy. Olahraga bahagia, kaum pemalas. Gue jadi inget sama kakek gue yang dulu petani. Pergi ke sawah, bawa cangkul, cangkulnya bawa sendiri gak pake caddy. Lo bayangkan kalau kakek gue, ya, mau ke sawah, bawa cangkul, cangkulnya dibawain caddy. Caddy-nya namanya Rani. Rani, ayo kita ke sawah. Baik bos, ke sawah. Biasanya kan kalau di parting area itu kan, mengukur sudut kan. Mengukur sudut gitu, kakek gue gini. Cangkul nomor tujuh. Gak terjadi kan seperti itu. Kita selalu menghargai sesuatu dari barat, men. Tapi gue sebenarnya gak boleh menyalahkan 100% pada kita yang lebih menghargai sesuatu dari yang barat. Karena mungkin produk-produk di Indonesia gak ada yang bisa dinikmati. Lo nonton sinetron, kemarin gue mau nonton Kompas TV. Ini ceritanya mau menjilat aja ya. Gue scanning channel. Kan ini inspirasi Indonesia kan. Gue scanning channel kan, scanning channel. Ketemu dah salah satu TV lain ya. Gue, gue sebutin ya ini. Karena ini untuk kepentingan broadcast, jangan gue sebutin. Dia itu menayangkan sebuah tayangan sinetron. Gue gak tau judulnya apa, tapi ada orang ganteng banget jadi supir bajai. Ganteng banget jadi supir bajai. Ini kalau gue naik bajainya, gue minder, men. Gak jadi naik, bah. Atau gue yang boin, lu naik ke sini deh. Minder, gue. Dan ini kan jelas gak relevan. Gak ada hubungannya dengan kehidupan nyata, kan. Kalau ada orang seganteng itu ngapain jadi tukang bajai? Dia gak tau profesi yang lain apa. Kan bisa jadi pemain sinetron. Bisa meranin tukang bajai. Aneh, men. Dan kita dituntut untuk menyukai produk-produk dalam negeri. Cintailah produk-produk dalam negeri. Perbaiki dulu dong motu produknya. Cintailah film-film Indonesia. Tapi filmnya jangan pocong semua. Dari yang keramas sampai perawan. Tapi pocong perawan ini bagus sih. Dia akan lulus tes masuk sekolah. Itu Indonesia ya. Bicara kebahagiaan. Sebenarnya faktor utama kebahagiaan kita jangan munafik lah. Adalah faktor ekonomi. Dan, kalau kita pelajari, sebenarnya, semua di dunia ini berlangsung karena faktor ekonomi. Termasuk hubungan, suami istri, atau pacaran. Contohnya aja, kenapa orang cantik itu jual mahal? Ini murni faktor ekonomi. Supply and demand. Orang cantik itu supply-nya sedikit. Demand-nya banyak. Sehingga harga naik. Simple itu prinsip ekonomi. Kalau yang jelek, yang sedikit. Yang jelek jual mahal. Kenapa kamu jual mahal? Aku kan jelek. Supply and demand simple, men. Dan, terutama remaja-meremaja sekarang ya. Terutama yang cewek-cewek. Kalau nolak tuh alasan adik kakak dan sebagainya lah ya. Ya, dan ada sekarang jenis nolak baru yang makin gak jelas aja. Mau gak jadi pacar aku? Kita jalanin dulu aja. Kita jalanin dulu aja. Ini apa sih sebenarnya? Iya kan? Dan, kembali soal hubungannya. Sini ada yang suami istri gak? Ini ya, bapak berdua di depan. Enggak, bukan. Bukan suami istri. Bukan. Tapi datangnya kok berdua. Suami istri aja biar bit saya bekerja. Tapi pegangan tangan suami istri itu. Ya kan? Suami istri itu, coba kenapa sih? Suami istri itu, apakah karena selera? Bukan. Karena pilihan. Sebenarnya bapak itu udah gak terlalu selera sih. Tapi pilihannya cuma ibu. Itu masalah pilihan. Bener. Gue bisa buktikan, kita berandai-andai. Kalau gue ini hidup tinggal sendiri di dunia ini. Dan gue adalah laki satu-satunya. Dan cewek satu-satunya di dunia ini tinggal ponori. Pasti gue tembak ponori. Jadi cantik, men. Karena pilihannya cuma dia. Iya kan? Gue akan nyatain sama ponori. Ponori. Aku mencintaimu. Ponorinya jawab, kita jalanin dulu aja. Tolak gue sama ponori. Kita bicara soal kebahagiaan. Disini semua main Twitter. Ada hashtag yang mungkin menurut lu kelise. Tapi mungkin ada benarnya. Bahagia itu sederhana. Gue setuju bahagia itu sederhana. Tapi kalau bahagia itu sederhana. Berarti kesederhanaan itu sendiri tidak sederhana. Gila ya, filosof banget ya gue. Iya. Karena semua orang bisa bahagia dengan hal-hal yang mewah. Gue bisa bahagia. Gue belum pernah naik Ferrari. Gue belum pernah naik Bentley. Tapi kalau dikasih, pasti gue bahagia. Tapi hanya beberapa orang yang bisa bahagia dengan naik sepeda. Yaitu orang-orang bike to work. Dan gue yakin orang-orang bike to work ini juga orang-orang yang mapan lah. Gak mungkin lu naik bike to work. Lu naik sepeda dari Bekasi ke Jakarta gak mungkin. Dia yang tinggal-tinggal di tengah jukota Jakarta lah. Di Menteng minimal. Sehingga dia menyarankan kita untuk ikut bike to work. Dia sendiri sebenarnya sudah mampu beli mobil. Sudah mampu. Lalu kita disuruh naik sepeda, bike to work. Eh sebentar dulu. Kredit *** gue baru di approve ini. Gue belum saatnya menuju level itu. Enak aja. Faktor ekonomi salah satunya bisa dicapai dengan pendidikan yang baik. Tapi pendidikan di Indonesia ini memang ya gak merata lah ya. Terutama gue tuh mau singgung pendidikan anak. Anak-anak kita itu diajarin terlalu cepat ya. Bahasa Inggris. Anak-anak kecil umur 3 tahun tidak perlu berbahasa Inggris di Indonesia. Kecuali dia tinggal di Inggris ya. Tidak perlu men. Dan apakah mereka sudah butuh bahasa Inggris? Tidak. Itu untuk kita tonton. Untuk jadi bahan punya. Oh ya keren bisa bahasa Inggris. Apakah dia butuh? Tidak. Itu hanya sirkus anak. Jadi mereka tuh bahan sirkus kita. Untuk memuaskan kita. Merekanya gak perlu. Mereka gak perlu pelajaran bahasa Inggris dalam 3 tahun. Gak perlu. Dan seperti sirkus yang lain. Gue pernah punya teman seorang pemain sirkus. Dalam kehidupan nyata. Dia jalannya biasa. Gak salto-salto. Lo kenapa salto-salto? Gue pemain sirkus men. Ada pendapat-pendapat yang salah juga soal pendidikan. Katanya. Jangan ngomongin orang yang sudah meninggal. Menurut gue harus ngomongin orang yang sudah meninggal. Karena kalau kita tidak bisa mengomongin orang yang sudah meninggal. Kita tidak bisa belajar sejarah. Soeharto, Soekarno semua udah meninggal. Gajah mana sudah meninggal. Gue gak bisa ditanya dong sama guru gue. Saya mau jelaskan tentang gajah mana. Ah ibu jangan ngomongin orang yang sudah meninggal dong. Gak bagus. Soeharto udah meninggal juga. Ya kita harus ngomongin orang yang udah meninggal. Dan pendidikan kita tuh gak tau kiblatnya kemana. Karena pendidikan terbaik salah satunya adalah di Finlandia. Itu katanya gak ada PR. Hampir tidak ada PR. Anak gue sekolah di BPK Penabur. Banyak PR-nya. Mau gue keluarin saya yang udah bayar uang muka. Ya udah gak apa-apa ya sabarin ya nak. Ternyata pendidikan di Finlandia gak ada PR. Dan bisa menghasilkan pembalap-pembalap yang hebat. Bisa menghasilkan dulu ya produk jadi leader di telekomunikasi. Padahal gak ada PR. Mika Hakinen, Kimi Rakonen, semuanya dari Finlandia. Kenapa mereka bisa juara Eva? Karena nyetirnya fokus gak mikirin PR. Sama-sama kamu buat Eva.